Kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret untuk Indonesia mencapai target NDC. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bursa karbon Indonesia saya luncurkan pada hari ini. Hai Super SCI, kembali lagi di SPACE, Sukovindo Podcast and Creative Network. Nah Super SCI, tadi kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video terkait bursa karbon. Tapi sebelum membahas lebih jauh, Super SCI ngerasain nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi cuaca ekstrim? Kalau dulu, saya diajarin biasanya musim hujan itu terjadinya di bulan-bulan yang akhirannya ber. Contohnya September, Oktober, November, dan Desember. Tapi kayaknya hal itu nggak terjadi lagi di hari ini. Karena di bulan Juli aja, kita udah ngerasain beberapa kali adanya hujan badai. Belum lagi adanya gelombang panas yang terjadi di berbagai negara. Nah, fenomena apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang ahli di bidang Climate Solution and Sustainable Energy di PT Sukovindo. Langsung aja kita sambut. Selamat pagi, Pak Dikman. Selamat pagi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak melihat fenomena cuaca ekstrim. Sebenarnya apa sih faktor penyebab utama cuaca ekstrim ini, Pak? Baik. Jadi, kalau tadi Mbak Mbak Wanda sudah cerita ya bahwa ada beberapa kejadian yang memang jadi fenomena di Indonesia bahkan di belahan dunia. Itu ada namanya perubahan iklim. Kenapa beberapa area itu terasa panas sekali. Mungkin kita pernah dengar ada beberapa gelombang panas sampai mengakibatkan kematian. Ada juga cuaca ekstrim yang hujan besar, tapi bisa juga sampai kebanjir dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara ini adalah salah satu dampak yang ditimbulkan karena adanya perubahan iklim. Nah, apa sih perubahan iklim itu? Jadi, kalau Mbak Wanda mungkin pernah dengar efek gas rumah kaca, itu sebetulnya itu yang sedang terjadi sekarang. Nah, dunia itu punya namanya atmosfer. Makanya, kenapa dunia itu dia tidak menjadi dingin saat kondisi malam hari. Karena dia bisa memantulkan panas. Jadi, panas yang diserap dari matahari itu tertahan oleh atmosfer kita. Di mana di dalam atmosfer itu nanti ada namanya gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca inilah yang nanti menahan laju perlambatan panas, pengeluaran radiasi panasnya ini. Akibatnya bumi tetap hangat walaupun kondisi sudah tidak disinari matahari. Nah, yang menjadi repot adalah saat konsentrasi gas rumah kaca ini ternyata berlebih. Sehingga perlambatan dari pemanasan ini menjadi lebih lama dan bumi cenderung panas. Akibat dari bumi cenderung panas ini, itulah yang terjadi di beberapa belahan dunia. Ada cuaca ekstrim. Panas-panas banget nih. Tapi saat panas banget, akhirnya efeknya apa? Laju penguapan menjadi lebih tinggi. Di mana belahan bumi kita kan permukaan airnya cukup banyak juga kan ya. Apalagi kita bicara Indonesia. Semakin banyak penguapan, akumulasi gas, moisture yang ada di atmosfer itu juga semakin tinggi. Hujan bisa terjadi karena pergeseran awan dan sebagainya. Akhirnya di satu belahan dunia dia kepanasan, yang satu juga... Tiba-tiba hujan, banjir gitu ya Pak. Ya, hujannya banjir besar dan sebagainya. Inilah yang sekarang fenomena ini yang mungkin sedang terjadi. Baik Pak, tadi penjelasannya komprehensif banget nih. Tapi tadi Bapak menyebutkan gas rumah kaca. Boleh dijelaskan nggak Pak secara sederhana? Seperti apa sih gas rumah kaca itu? Baik. Jadi gas rumah kaca ini adalah gas-gas yang terakumulasi dan terkonsentrasi di atmosfer kita. Itu dibutuhkan oleh dunia, oleh bumi kita untuk menjaga panas bumi tetap hangat. Tapi jika konsentrasinya lebih tinggi, itu yang mengakibatkan dampak berlebih. Sehingga terjadi pemanasan global. Nah, apa saja gas rumah kaca itu? Kita kenal mungkin seperti CO2, metan, perfor karbon atau hidrokarbon dan sebagainya. Nah, itu yang adalah contoh-contoh gas rumah kaca. Kapan gas rumah kaca itu muncul? Sebetulnya gas rumah kaca itu muncul, itu akibat dari aktivitas manusia. Itu yang kita kenal namanya emisi, dari emisi karbon. Nah, emisi karbon itulah dari akibat aktivitas manusia. Mungkin kita lihat ya di beberapa industri seperti pembangkit, yang menggunakan batu bara, dia mengelakukan kegiatan aktivitas pembangkitannya, lalu mengemisikan. Dan ekses dari udara, pembakaran dan sebagainya itulah yang bisa menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah, mungkin yang dekat lagi dengan kita adalah contoh misalnya penggunaan kendaraan yang menghasilkan emisi, lalu kegiatan-kegiatan lain seperti pembakaran, pembakaran sampah, pembakaran hutan dan sebagainya. Itu juga tentunya akan menyumbang konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Baik, tadi Bapak beberapa kali menyebutkan emisi. Sejujurnya saya belum ngerti banget nih Pak, emisi itu apa? Boleh dijelaskan lagi Pak secara sederhana emisi itu apa Pak? Baik, jadi emisi itu adalah kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca. Dia muncul akibat dari aktivitas manusia, baik itu pembakaran atau aktivitas lainnya yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah, emisi itulah yang nanti kita lihat akan menjadi terakumulasi di atmosfer kita yang tentunya itu yang berdampak buruk jika konsentrasinya terlalu berlebih. Oke, baik. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut Pak? Oke, nah sebagai insan, kita bicara insan manusia ya, karena dampak gas rumah kaca ini gak hanya cuma di Indonesia. Kita bicara belahan dunia. Terjadi di semua. Betul, nah sederhananya mungkin kita bisa melakukan upaya aktivitas pengurangan gas rumah kaca. Contoh kita menggunakan kendaraan umum untuk melakukan kegiatan pergi ke kantor, sekolah dan sebagainya. Kenapa? Kita bisa mengurangi laju pembuangan gas buang dari kendaraan bermotor. Nah, tapi apakah itu cukup? Menurut saya tentunya harus ada action yang lebih advance ya, lebih besar lagi ya. Dimana itu adanya di pemerintah, dimana di masing-masing negara ini harus punya kontribusi untuk mendorong laju emisi gas rumah kaca ini. Oke, akhirnya pemerintah harus punya komitmen nih bagaimana ingin menurunkan gas rumah kaca. Jadi dia akan membuat aturan-aturan main bagaimana laju emisi gas rumah kaca ini bisa direduksi. Contohnya dengan cara penurunan, melakukan efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara tidak terjadinya deforestasi. Lalu kita melakukan upaya-upaya untuk reforestasi, penanaman kembali hutan dan sebagainya. Berarti penanaman pohon gitu ya Pak ya maksudnya. Nah, tapi apakah penanaman pohon ini menjadi satu-satunya cara kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau kita bisa melakukan upaya lain untuk mengurangi emisi ini? Nah, sebetulnya kalau kita bicara pohon, pohon itu dia memiliki sifat adalah penyerap, penyerap CO2. Mungkin Mbak Wanda sempat ya belajar kita ada namanya fotosintesis gitu kan. Di mana CO2 ini digunakan oleh tumbuhan, tanaman atau hutan untuk melakukan fotosintesis. Dalam aktivitas atau pertumbuhannya sih dan eksesnya adalah oksigen. Nah, kalau kita bicara hutan sebagai penyerap, itu yang kita kenal dengan istilah sink atau penyerap. Tapi di dalam istilah karbon atau dekarbonisasi, kita kenal ada tiga hal. Ada source, sink, dan reservoir. Jadi source itu adalah pengemisi yang tadi kita bicarakan. Ada pembangkit, aktivitas manusia yang melakukan kegiatan ternyata mengemisikan karbon. Lalu ada juga sink, itu adalah proses penyerapan itu sendiri. Tidak hanya hutan, tapi juga ada namanya blue karbon. Contoh, kita bicara terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di laut. Misalnya mangrove, nature-based solution. Lalu kita bicara rumput laut dan sebagainya. Itu adalah merupakan juga penyerap-penyerap karbon termasuk terumbu karang. Itu yang disebut blue karbon itu Pak? Nah, kalau kita bicara lagi ada namanya reservoir. Jadi, Mbak Wanda mungkin pernah dengar ya istilah CCS dan CCUS. Belum sebenarnya, kebetulan belum. Jadi kita kenal ada istilah namanya carbon capture storage. Atau carbon capture utilization and storage. Nah, di proses reservoir ini, kita bicara terkait bagaimana melakukan upaya pengurangan jumlah karbon yang ada di atmosfer. Karbon yang ada di atmosfer ini, dirubah bentuknya dari gas menjadi liquid. Lalu diinjek dia ke dalam bumi. Ke dalam formasi geological formation di dalam bumi. Itu konsep reservoir. Akhirnya, kita menyimpan CO2 kita dalam bentuk liquid untuk disimpan di dalam perut bumi. Yang aman tentunya dan ini harus dipastikan aman. Tapi untuk metodologi, mekanisme masih sedang dalam perkembangan. Jadi masih diatur oleh pemerintah. Termasuk ISO pun sekarang masih menggodok. Bagaimana standar itu dibuat dan mekanisme tradingnya juga termasuk aturan main sedang dikonsepkan oleh pemerintah. Nah Pak Dikman, melihat fenomena pemanasan global, apa sih yang sudah dilakukan oleh dunia? Tentu saja termasuk di dalamnya pemerintah Indonesia untuk mengurangi pemanasan global yang sedang terjadi. Oke, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan saya rasa pemimpin dunia sudah aware. Jadi mereka sudah paham terkait dengan bagaimana dampak dari climate change ini. Karena banyak sekali pemerhati dari dunia sudah bicara terkait dengan bagaimana global warming dan dampaknya terhadap bencana. Kita tahu sendiri bencana itu akibat atau impactnya ternyata tidak hanya sekedar bencana yang terjadi. Tapi bisa jadi poverty, kelangkaan makanan, kerusakan tanaman pangan dan sebagainya. Nah akhirnya itu yang memicu organisasi ataupun pemerintah atau pemimpin dunia untuk melakukan satu komitmen. Nah komitmen ini sudah berjalan mulai dari community of practice atau yang kita kenal dengan COP. Yang terakhir itu ada di COP28 Dubai. Nah ini sebelumnya itu sudah diatur melalui beberapa kesepakatan. Mulai dari Kyoto Protocol sampai terakhir ini adalah Paris Agreement yang ada di tahun 2016. Nah dalam komitmennya Indonesia pun ikut berkontribusi. Jadi kontribusi Indonesia itu melakukan komitmen untuk national determined contribution itu sebesar 29% untuk usaha sendiri menurunkan emisinya dan 41% dengan upaya bantuan asing di tahun 2030. Tapi ternyata Indonesia punya eager yang lebih bagus. Komitmen Indonesia untuk menurunkan NDC dia ditingkatkan lagi melalui enhanced NDC. yaitu di angka 31,80% untuk usaha sendiri dan 43,20% itu terkait dengan bantuan asing. Jadi kita melakukan upaya aksi mitigasi untuk menurunkan emisi yang ada di aktivitas di Indonesia. Nah apa upaya nyatanya gitu loh Pak yang agar masyarakat tahu oh kita sedang berupaya nih Pak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Nah Indonesia di Indonesia sendiri peraturan-peraturan sudah dibangun mulai dari Perpres 98 tahun 2021 lalu juga ada juga terkait dengan peraturan LHK terkait dengan bagaimana nilai ekonomi karbon dilakukan. Nah sebetulnya ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memicu perusahaan ataupun pelaku usaha sehingga bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi ini yaitu dengan namanya nilai ekonomi karbon. Atau yang kita kenal dengan karbon trading. Nah tapi sebelum lebih jauh tadi Bapak menyebutkan nilai ekonomi karbon. Itu apa Pak yang dilakukan oleh nilai ekonomi karbon itu? Apa yang dipasarkan? Jadi yang dipasarkan adalah emisi karbon. Jadi yang kita kenal dengan sertifikat pengurang emisi. Sistemnya seperti apa tuh Pak? Ini kita sebenarnya kita ngomongin satu hal yang tidak kasat mata ya Mbak ya. Jadi yang menarik adalah begini. Satu perusahaan akan melakukan aktivitas. Dalam aktivitasnya emisi karbonnya itu bisa dinilai. Kita akan bisa hitung berapa emisi dari gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Nah dari kegiatan itu nanti kita bicara terkait dengan ada namanya penyerapan dengan bentuk aksi mitigasi. Ya upaya aksi mitigasi ini berfungsi sebagai menurunkan emisi yang sudah ada. Nah kita kenal namanya renewable energy, kita kenal ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu, lalu ada juga terkait dengan PLTA dalam bentuk mikrohidro, minihidro, ataupun ada geotermal, ataupun upaya-upaya lainnya sebagai penurunan untuk emisi. Nah termasuk mulai dari penanaman pohon dan sebagainya. Nah sebetulnya kita ada namanya perdagangan karbon. Jadi perdagangan karbon ini kita akan bicara mulai dari bagaimana perusahaan menyatakan klaim terkait dengan emisi yang mereka hasilkan. Dan itulah Sukovindo akan masuk di sana sebagai fungsi melakukan validasi dan verifikasi terhadap klaim tersebut. Nah tadi Bapak, berarti Sukovindo ini memiliki peran ya Pak ya untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Di mana peran PT Sukovindo-nya Pak? Baik, saya boleh kasih ilustrasi ya terkait dengan perdagangan karbon. Jadi kita bicara terkait dengan ilustrasi perdagangan karbon ini ada dua hal. Ada namanya emission trading system, ada lagi namanya carbon trading. Nah untuk emission trading system ini memang sekarang belum berjalan. Tapi yang sudah berjalan adalah carbon trade melalui IDX atau Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Nah untuk emission trading system itu akan dimulai dari adanya peraturan. Yang sekarang diwajibkan ini masih di bawah lingkupnya ESDM, di bawah dirjen ketenaga listrikan. Jadi ada namanya pembangkit-pembangkit, call fire power plant atau kita kenal namanya PLTU dengan bahan bakar batu bara. Ini sudah diwajibkan untuk batas atas emisinya. Jadi PLTU-PLTU ini dia dikenakan kewajiban, kamu gak boleh loh melewati batas atas emisinya ini. Nah angka emisi ini ditetapkan oleh dirjen ketenaga listrikan oleh ESDM. Nah apa yang dilakukan perusahaan, si perusahaan ini atau pelaku usaha dia akan membuat satu bentuk laporan, laporan emisi. Informasi apa yang ada di dalamnya ini adalah pernyataan gas rumah kaca dalam bentuk klaim aktual emisi setiap tahunnya. Tentunya ada periode waktunya ya. Nah dalam kegiatannya satu tahun itu dia akan mengklaim berapa jumlah emisi yang saya hasilkan. Tugas kami di Sukovindo adalah kita melakukan verifikasi terhadap betul atau tidak, akuntabel atau tidak. Apakah dapat dipertanggungjawabkan angka dari klaim emisi yang mereka nyatakan di dalam laporan tersebut. Lalu kita akan sampaikan laporan itu ke kementerian lembaga terkait, dalam hal ini adalah SDM. Di SDM nanti akan diverifikasi apakah dia berada di atas atau di bawah kuota emisi yang sudah ditetapkan. Betul, jadi sampai saat ini ada 99 PLTU yang memang diwajibkan oleh SDM untuk klaim periode 2023. Berarti itu periodenya per satu tahun? Per satu tahun, baru kita verifikasi di tahun 2024. Nah kebetulan Sukovindo ikut terlibat sebagai lembaga verifikasi untuk memastikan klaim yang memang mereka sampaikan ini sudah dalam istilahnya wajar dan tidak ada kendala dalam pelaporannya. Ataupun pernyataan mereka akuntabel, transparan, termasuk dapat dipertanggungjawabkan. Nah di dalam keputusannya untuk setelah kita cek, ternyata dia di dalam batas emisi yang sudah ditetapkan ketenaga listrikan, dia bisa berada di posisi apakah dia ada di atas atau di bawah batas emisinya. Nah jadi nanti bagi perusahaan-perusahaan yang ada di atas batas emisi, ini punya konsekuensi. Konsekuensinya apa Pak? Nah konsekuensinya adalah dia akan dikenakan pajak, pajak karbon. Which is sekarang memang belum berjalan. Nah tapi tentunya ke depannya nanti akan ada skema pajak karbon atau karbon tax. Nah upaya yang bisa dilakukan lainnya adalah dia bisa melakukan offset. Atas kelebihan dari batas atas emisi tadi, dia bisa lakukan offsetting. Apa yang dilakukan offsetting? Offsetting itu kita melakukan jual beli klaim emisi karbon tadi dalam bentuk sertifikat pengurang emisi. Nah ini yang di bawah kementerian lembaga di KLHK ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan atau trading hubnya untuk SPA ini di bawah SRN. Nah atau kita bicara nanti ada namanya emisi trading system, yaitu perusahaan yang shortage atau berada di bawah batasnya, Berarti dia punya kuota tuh, ada sisa. Nah sisa ini yang nanti akan diperjual belikan dengan perusahaan yang melebihi dari batas atasnya. Nah itulah skema emission trading system. Oke, nah berikutnya gimana nih cara menerbitkan SPI-nya? Nah SPI ini nanti ada namanya aksi mitigasi. Sebelum lebih jauh nih, SPI adalah? Sertifikat pengurangan emisi Indonesia. Jadi ini yang nanti akan diperjual belikan dalam karbon trade. Oh ini yang dipasarkan ya Pak ya? Betul, jadi tadi kan Mbak Wanda sempat tanya ya. Apa sih yang dipasarkan? Nah apa yang diperjual belikan? Jadi yang diperjual belikan itu adalah SPI. Oke. Satu ton CO2 itu sama dengan satu SPI. Oke. Jadi equals-nya seperti itu. Nah oke kita kembali ke aksi mitigasi. Jadi aksi mitigasi bagi beberapa perakusahaan nanti mereka akan membuat namanya dokumen rancangan aksi mitigasi. Nah tujuannya apa? Mereka akan membuat satu perencanaan aksi mitigasi apa yang bisa mereduksi emisi. Sehingga mereka perlu menyatakan itu dalam dokumen rancangan aksi mitigasi. Ada beberapa persyaratan di dalamnya. Templatenya sudah ada. Format laporannya juga sudah ada. Itu ada di dalam pedoman SPI. Oke. Yang diterbitkan oleh KLHK. Mereka akan menyatakan tuh. Klaim emisinya seperti apa. Termasuk persyaratannya. Karena di sana ada namanya eligibilitas. Eligibilitas ini adalah apakah layak proyek tersebut dikategorikan sebagai aksi mitigasi. Oke. Atau termasuk juga adisionalitas. Apakah proyek tersebut termasuk adisional untuk menjadi proyek yang dinyatakan sebagai proyek aksi mitigasi. Jadi nanti ada beberapa persyaratan yang mereka harus penuhi. Lalu mereka akan daftarkan ke SRN. Setelah di-approve mereka akan berkontrak lah dengan LVV. Oke. Which is LVV itu adalah lembaga validasi dan verifikasi. Dan itu adalah Sukovindo. Sudah bermain di situ. Begitu. Nah itu di konsep validasi. Oke. Setelah validasi selesai. Akan ada namanya penerbitan laporan. Jadi ada laporan validasi. Lalu ada namanya opini. Yang akan kita terbitkan. Nah ini nanti kita akan submit ke SRN. Atau Sistem Regresi Nasional yang ada yang dikelolai oleh KLHK. Setelah itu baru organisasi akan membuat namanya laporan capaian aksi mitigasi. Nah dari laporan capaian aksi mitigasi inilah mereka bisa memastikan hasil dari kegiatannya. Karena kalau kita bicara capaian berarti sudah lewat ya. Ya sudah dilakukan. Berarti ada kegiatan. Betul. Ada buktinya. Nah buktinya itu dalam bentuk hasil pengukuran, data, informasi dan sebagainya. Lalu mereka kalkulasi dengan metodologi yang sesuai. Sesuai dengan kegiatan mereka tentunya. Lalu mereka lakukan pernyataan. Klaim dalam bentuk LCAM tadi untuk didaftarkan. Setelah itu perusahaan tersebut bisa berkontrak lagi dengan LVV. Lembaga Validasi Verifikasi untuk dilakukan verifikasi. Nah dari situlah kita akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan informasi apakah klaim yang mereka laporkan ini sudah sesuai, akuntabel, wajar, ataupun dapat dipertanggungjawabkan, metodologinya sesuai. Sampai nanti mereka dari setelah laporan itu, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan kegiatan verifikasinya, kita akan menyampaikan ke SRN, ke KLHK. Nah tapi di KLHK jangan salah, di KLHK juga ada wasitnya lagi nih. Namanya MRV, Monitoring, Reporting and Verification. Mereka bertugas untuk memastikan laporan verifikasi yang telah kita lakukan ini sesuai. Aktifitasnya sudah sesuai. Dari laporan capaian aksi mitigasi dan kegiatan yang sudah dilakukan, juga hasil verifikasinya tidak ada kendala. Dan kalau ternyata ada hal-hal yang diperlu diklarifikasi, tim MRV akan langsung koordinasi dengan lembaga LVV untuk memastikan dan mengklarifikasi hal-hal yang memang diperlu dipertanyakan ataupun perlu eviden tambahan. Sampailah pada keputusan akhirnya kegiatan tersebut bisa diterbitkan SPI-nya, lalu didaftarkan di bursa. Baru kita perdagangkan. Berarti peran Soekovien itu tadi melakukan sebagai lembaga verifikasi dan validasi. Betul. Nah Pak, apakah ada sektor usaha yang diwajibkan untuk dilakukan verifikasi dan validasi Pak? Baik, jadi untuk kegiatan verifikasi, khususnya verifikasi organisasi di dalam nilai ekonomi karbon tadi, sekarang sudah ada diwajibkan untuk batas atas emisi. Kita kenal namanya PT BAE PU, Petunjuk Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha. Nah ini yang diterbitkan oleh ISDM. Jadi Kementerian ISDM melalui didaftarkan ketenaga listrikan itu sudah menetapkan batas atas emisi. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memiliki sektor khusus tadi sudah dikenakan kewajiban. Nah tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada sektor-sektor lain. Jadi sektor-sektor lain ini seperti misalnya sektor industri, lalu kegiatan sektor volu misalnya atau agriculture dan sebagainya yang nanti tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan juga batasan emisinya. Sehingga inilah yang tadi mungkin saya tarik kembali ke awal, kontribusi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa punya kontribusi untuk berperan dalam menurunkan emisi. Jadi aturan-aturan ini yang dibangun dan kami di Sukovindo itu memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk memastikan kegiatan mereka memang sudah sesuai dengan aturan, requirement ataupun standar yang berlaku. Juga metodologi yang memang sudah ditetapkan. Nah Pak Dikman apa sih manfaat yang dirasakan dari sektor-sektor usaha yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Sukovindo? Baik, jadi yang pertama adalah tentunya mereka bisa mendapatkan peluang. Apa yang dimaksud peluang? Di sini ada peluang bisnis atau peluang mendapatkan cuan atau kita bicara peluang untuk mendapatkan nilai ekonomi dari karbon yang sekarang sudah ada. Bagaimana mereka bisa mendapatkan? Tentunya selain mereka punya kontribusi, contoh misalnya aksi mitigasi mereka adalah pembangkit tenaga listrik surya. Selain mereka berkontribusi kepada transisi energi bersih, mereka juga punya dampak benefit tambahan. Yaitu adalah mereka bisa mendapatkan benefit dalam bentuk pendanaan dari nilai ekonomi karbon yang mereka hasilkan dari aktivitas PLTS tadi. Nah PLTS tadi tentunya nanti akan dikonversi dalam bentuk serapan ton CO2 yang tentunya nanti akan diperjual belikan di bursa. Nah itu bagi pelaku aksi mitigasi. Bagi perusahaan yang mungkin dikenakan kewajiban tentunya mereka akan mendorong aktivitas mereka untuk bagaimana berupaya untuk mereduksi emisi yang dihasilkan dari kepergiatannya. Apa upayanya? Mereka bisa melakukan efisiensi energi, mereka bisa mengurangi emisi yang dihasilkan, dan dampaknya apa? Saat mereka mengurangi efisiensi energi, mereka akan mengurangi operational cost-nya. Akhirnya dengan operational cost yang kurang tentunya secara biaya tentunya akan lebih turun. Nah ini adalah upaya-upaya yang mungkin bisa mendorong perusahaan mendapatkan benefit itu. Berikutnya ada lagi skema apresiasi. Bagi beberapa perusahaan mungkin melakukan CSR atau mereka melakukan upaya-upaya lain itu bisa mengklaim dalam bentuk skema apresiasi. Nah kita bicara tidak hanya dalam bentuk TJSL atau CSR ya. Mereka misalnya penanaman mangrove dan sebagainya. Atau pemanfaatan dari sampah menjadi gas dan sebagainya. Tapi mereka juga bisa melaporkan dalam bentuk sustainability report mereka. Jadi mereka bisa membuat satu disclosure. Mereka menyampaikan upaya aksi mitigasi mereka dan kontribusi perusahaan dalam penurunan emisi di Indonesia. Nah ini tentunya akan menjadi satu hal yang sangat dihargai bagi Indonesia karena bisa menurunkan juga potensi ataupun emisi yang ada dan meningkatkan endisi kita. Lalu tentunya tadi reputasi. Bagi beberapa perusahaan dengan adanya sustainable report yang bagus mereka mendisclosure, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang concern terhadap green ataupun industri hijau. Tentunya akan mendatangkan investor. Kenapa saya bilang begitu? Karena investor sekarang itu punya pemikiran bahwa perusahaan yang sudah berpikir green tentunya akan lebih sustainable. Nah ini yang mungkin menjadi concern bagi beberapa perusahaan bisa karena apakah karena reputasinya, apakah karena pendapatan dari nilai ekonomi karbonnya, apakah karena pendanaan dari asing ataupun reputasinya yang mungkin akan mereka kedepankan atau hal lain yang tentunya akan sangat berdampak. Jadi banyak sekali hal positif yang bagus tentunya dari kegiatan upaya kita menurunkan emisi karbon ini. Tapi tadi kan manfaat yang diterima oleh pelaku usaha ya Pak ya. Tapi apakah ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat? Ini yang bukan pelaku usaha Pak dari upaya kita untuk menurunkan gas rumah kaca tersebut. Tentu sekali Mbak. Jadi kalau kita bicara itu adalah dampak atau efek domino ya. Jadi kalau kita bicara efek domino, apa yang sudah dilakukan perusahaan? Let's say gini, saya ambil ilustrasi Jakarta dengan asap. Apa yang terjadi? Luar biasa ya? Konsep industrialisasi dengan kegiatan aktivitas manusianya, kabut asap. Saya nggak tahu nih apakah karena pembangkitan atau karena transportasi dan sebagainya. Tapi tentunya saat mereka sudah melakukan upaya untuk melakukan penurunan emisi tentunya akan mengurangi kadar CO2 yang ada di udara tentunya. Dan berharap tentunya emisi yang ada di luar membuat udara lebih bersih, polusi lebih rendah ya. Dan tentunya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Jadi kita lebih bebas bernafas ya Pak ya. Betul sekali. Pak, kalau ada pelaku usaha yang berminat untuk dilakukan validasi dan verifikasi oleh Sukovindo, ini bagaimana caranya Pak? Baik, jadi nanti perusahaan, tadi kita sudah sedikit banyak bercerita ya bahwa ada beberapa kegiatan mulai dari renewable energy, efisiensi energy, dan tidak lupa bahwa dalam kegiatan efisiensi energy akan memunculkan inovasi-inovasi. Jadi perusahaan bisa melakukan inovasi melalui penghematan energi, ada alih teknologi, ada juga efisiensi energi dalam bentuk aktivitas, relay out, dan sebagainya. Atau re-engineering. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh perusahaan yang ternyata berdampak kepada emisi. Nah, ini tentunya salah satu yang bisa kita dukung juga. Nah, bagi perusahaan yang ingin melakukan, mendaftarkan aksi mitigasinya tentunya bisa berkontak dengan kita ya, dengan Sukovindo. Jadi nanti pada akhir acara ini mungkin akan ditampilkan narah hubung untuk customer servicenya, mungkin untuk tim marketing kami. Jika ingin ada pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana aksi mitigasi bisa di-deliver, juga bagaimana nanti mekanisme untuk melakukan pengajuan aplikasi, untuk kita melakukan kegiatan validasi dan verifikasi. Oke, baik. Selain LVV Pak, apakah ada jasa Sukovindo lainnya yang bisa kita tawarkan untuk mengurangi emisi gas rumah kacar? Baik. Jadi validasi dan verifikasi ini hanya bagian kecil, mbak. Jadi kita bicara besarnya itu banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan ya dalam menurunkan emisi. Kita juga punya jasa konsultasi untuk environment social and governance, bagaimana pelaporan lingkungan, kinerja lingkungan, monitoring lingkungan, ada green building, ada green port, ada audit energi, atau sistem manajemen energi yang tentunya masing-masing punya kontribusi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam requirement masing-masing standar ini, itu di dalamnya ada efek, ada salah satu kriteria-kriteria yang bisa mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi energi, melakukan upaya penurunan emisi, mencegah terjadinya penimbunan sampah dengan melakukan reduce, reuse, recycle, bahkan mungkin sekarang nggak cuma 3R, ada 9R katanya kalau nggak salah ya. Nah ini tentunya bisa kita support. Jadi kita juga melakukan kegiatan pendampingan untuk kegiatan konsultasi juga untuk dokumen rancang nasi mitigasi selama tidak pada klaim yang sama ya tentunya dengan kegiatan validasi maupun verifikasinya. Itu bisa kita lakukan. Berarti banyak banget ya Super SCI, jasa-jasa Soko Vindo yang bisa mendukung aksi mitigasi perubahan iklim. Tapi untuk Super SCI yang penasaran mungkin bisa stay tune terus karena nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah Super SCI, inovasi bisa dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama inovasi di bidang lingkungan dan energi. Sebagai apresiasi kepada pelaku usaha dan para agen perubahan terhadap inovasi lingkungan dan sosial, maka PT. Soko Vindo menyelanggarkan ENSIA, Environmental and Social Innovation Award. ENSIA ini merupakan wadah yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, melalui ENSIA 2024 ini, mampu mendukung pencapaian proper KLHK dan dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi Super SCI yang mau berpartisipasi di ajak ENSIA 2024, dapat mengunjungi microsite ENSIA di bawah ini. Sampai jumpa di space episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!